Sebagai salah satu sekolah penggerak di kota Pekalongan, SMP Negeri 14 Pekalongan juga menjadi sekolah pilot project dalam menggelar uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI yang merupakan kegiatan yang digagas sebagai program unggulan oleh Badan Bahasa Tingkat Nasional. Pelaksanaan UKBI bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mutu kemahiran peserta didik dalam berbahasa Indonesia, serta menumbuhkan generasi profil pelajar Pancasila, khususnya dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, serta menumbuhkan generasi profil pelajar Pancasila yang mandiri. Karena dalam pelaksanaan UKBI secara mandiri ini, mereka mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Pekalongan, Siti Nurul Iza, saat pelaksanaan UKBI pada Kamis 25 Agustus. Pihaknya menjabarkan uji kemahiran yang diikuti oleh seluruh peserta didik SMP Negeri 14 Pekalongan yang berjumlah 649 siswa, diharapkan mampu memberikan banyak kemanfaatan kepada sekolah. Salah satunya adalah sekolah bisa memetakan bagaimana mutu kemahiran berbahasa Indonesia siswa-siswi SMP Negeri 14 Pekalongan. Jadi yang menarik dari UKBI Adaptif ini, bahwa kegiatan ini, tes ini merupakan UKBI Adaptif Merdeka. Jadi jumlah soalnya itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta tes. Semisal peserta tesnya itu dia mahir, maka dia akan bisa menyelesaikan banyak soal. Nah semisal dia kurang mahir, maka dia mungkin hanya mencapai beberapa soal itu yang menarik dari tes ini ya mbak ya. Nah kemudian berikutnya, kami SMP Negeri 14 Pekalongan yang melenggarakan tes ini, tes UKBI ini, atas kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Nah untuk tahap yang pertama, ini memang diselenggarakan di sekolah penggerak di Kota Pekalongan, SMP sekolah penggerak di Kota Pekalongan. Dan nanti pada tahap-tahap ke depan mungkin akan dilaksanakan di sekolah-sekolah yang lain. Dan ada satu hal lagi yang menarik dari kegiatan UKBI ini adalah bahwa kami yang menyelenggarakan UKBI ini nanti akan mengikuti giat UKBI Adaptive Merdeka, yaitu kegiatan apresiasi terhadap sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UKBI secara nasional. Nah kami harus mengirimkan video selama proses pelaksanaan UKBI dan membuat satu artikel yang nantinya akan dilombakan untuk mendapatkan apresiasi giat UKBI Adaptive Merdeka. Pengawas sekolah SMP Negeri 14 Pekalongan Budi Mohamadi mengapresiasi kegiatan UKBI yang dilaksanakan di SMP Negeri 14 Pekalongan. Karena menurutnya sangat bagus untuk meningkatkan penguasaan kebahasaan dari masing-masing anak didik. Kegiatan UKBI di SMP Negeri 14 ini adalah sesuatu yang baru. Dan saya melihat bahwa persiapannya SMP Negeri 14 begitu total untuk UKBI ini. Tentu dengan harapan supaya hasil UKBI ini maksimal. Menurut saya sangat bagus ini adanya UKBI ini karena dengan UKBI ini nanti anak-anak akan secara terlatih untuk meningkatkan penguasaan kebahasaan mereka. Meskipun ini ada hasilnya tetapi nanti ditidaklanjuti oleh sekolah dan bagi yang belum bagus nanti bisa ditingkatkan lagi. Yang sudah bagus biar lebih meningkat lagi. Saya kira ini semacam tukau gitu ya. Sehingga memang diperlukan untuk anak-anak yang dalam hal penguasaan atau keterampilan berbesar secara keilmiahan. Sementara itu dijelaskan oleh Ketua Pelaksanaan UKBI, Ernika, bahwa paket soal UKBI untuk pelajar ini ada tiga sesi. Sesi pertama yaitu mendengarkan ada 40 soal. Sesi kedua merespon kaidah ada 25 soal. Dan sesi yang ketiga yaitu membaca 40 soal. Dari pelaksanaan sendiri jika ada siswa yang belum bisa mengikuti nantinya bisa disusulkan sehingga semua siswa diupayakan untuk ikut dalam UKBI tersebut. Pelaksanaannya dimulai dari pertama itu sosialisasi. Sosialisasi kepada siswa. Kemudian setelah itu kita melaksanakan simulasi. Simulasi dulu, barulah setelah simulasi anak melaksanakan tes UKBI yang sebenarnya. Jadi setidaknya anak dibekali dulu. Apa namanya, tes UKBI itu seperti apa melalui kegiatan simulasi. Karena memang ini merupakan program baru juga yang di sekolah kami. Terlebih lagi pesertanya itu seluruh dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi memang memerlukan persiapan yang matang. Jadi kita buat penjadwalan secara sistematis. Kemudian melibatkan panitia juga mbak. Jadi ada 18 orang panitia untuk pelaksanaan kegiatan.